BESTI Lagi jalan-jalan kepengen ngemil, eh ketemu abangnya lagi bakar-bakar cumi tuh guys. Udah gitu cuminya dipakein sambal lagi, buset, mantep banget. Wow, di pasar nemu makhluk dari planet mana lagi nih? BESTI, belakangan ini banyak banget makanan yang viral di media sosial. Salah satunya sate cumi dan gurita yang ada di video ini. Buset, gede banget ya BESTI. Aslinya beneran segede ini atau pengaruh kamera doang ya? Hmm, kalau ukurannya beneran jumbo, kayaknya makan ini seharian juga udah kenyang sih. Nah, kebetulan tim OMG mau cek faktanya tuh. Langsung aja yuk, cekidat BESTI. Nah BESTI, lokasinya ada di pasar Lamata Ngerang. Tempat kuliner ini buka setiap hari dari jam 4 sore sampai 10 malam. Wih, baru aja masuk kawasan. Stand satunya si Endut udah keliatan aja tuh dari kejauhan. Abang, saya mau pesen dong. Boleh kak, ada cumi, gurita, sama sotong. Oke, saya mau tiga-tiganya yang jumbo. Oke, siap. Oke, boleh gak sih ikut mosin-mosin ke dalam? Boleh kak. Oke, langsung gitu ya. Iya kak. Ternyata seru juga ya ikutan mengoleskan bumbunya kayak gini. Ya, hitung-hitung bantuin abangnya ya BESTI. Oh iya, jajanan sate ini emang udah hits dari awal tahun 2018. Tapi eksistensinya masih bertahan loh sampai sekarang. Lihat aja nih, baru aja buka udah ada aja yang ngantri. Jadi penasaran deh, sehari bisa habis berapa tusuk sih bang? Kalau hari biasa itu biasa sampai seratus tusuk sih gak kurang lebih. Kalau malam minggu itu weekend pokoknya itu biasa hampir tiga ratus tusuk. Wow. Wow, BESTI satu hari itu satu stand-nya tiga ratus tusuk. Luar biasa. Nah, tapi bang ini boleh dibalik bang? Boleh, gak apa-apa. Ini gak gosong nih bang? Enggak, kita masuk. Saking rame-nya sate si Endut sampai punya tiga stand loh di kawasan Pasar Lama Tangerang ini. Kalau satu stand-nya tiga ratus tusuk, kali tiga stand bisa habis 900 tusuk dalam sehari. Wah, jadi pengen jualan sate aja kalau gini caranya. Hmm, jadi penasaran deh, kenapa sih para pembeli pada mau cobain sate si Endut? Dari TikTok, dari Youtube, TikTok. Kan lagi viral ya, yaudah pengen aja ke sini. Oh gitu, tapi ini baru nyobain pertama kali? Iya, baru sekali ini. Tadi temen-temen katanya sih enak, ternyata udah nyobain dua kali sih saya. Baru nyoba? Baru nyoba? Iya, baru kali ini. Baru nyoba yang baru? Dari sosmed aja. Gak cuma gurita, cumi, dan sotong jumbo, tempat ini juga jual ukuran kecilnya loh. Jadi kalau Besti cuma mau ngemil cantik, bisa pesen yang kecil aja ya. Oh iya, Besti tau gak? Ternyata sate si Endut ini pelopor sate si Food Jumbo loh di area Jabodetabek. Walaupun banyak tempat lain yang menjual menu sama, tapi sate ini dinilai paling favorit karena menggunakan bungu rempah yang nikmat. Hmm, jadi makin gak sabar dia mau cobain. Nah, udah jadi tuh Besti. Saya langsung ngecas banget nih. Wow Besti, lihat dong. Ini ada sotong, cumi, dan gurita jumbo. Tadinya saya mau makan pake nasi Besti. Tapi karena porsinya sejumbo ini, makan kayak gini aja ya. Oke, sekarang saya mau cobain yang paling gede dulu. Nih, gurita jumbo. Ini walaupun porsinya jumbo, tapi matengnya tuh merata banget. Apalagi tadi abangnya ditorchkan di bagian luarnya. Nah, jadi tuh rasanya pas digigit bener-bener gurih dan agak kerenyes gitu. Mantep. Besti, satu gurita jumbo ini beratnya satu kilo lebih. Waduh, bener-bener bisa buat makan sekampung sih ini. Tapi yang bikin lebih kaget lagi, harganya cuma 115 ribu aja. Ini kalau dipotongin jadinya bakal banyak banget loh. Sekarang saya mau cobain cuminya. Hmm, gak kalah enak Besti. Mantep. Cuma teksturnya lebih kenyal dari gurita, jadi agak susah ditarik. Nah, sate cumi ini jadi menu yang paling cepet habis setiap harinya. Karena cuma dengan harga 40 ribu, pembeli udah bisa makan cumi segini muka saya. Jadi tau kan kenapa cepet habis? Karena orang Indonesia sukanya yang enak, murah meriah, dan bikin kenyang. Makan apapun selalu gak lengkap nih kalau gak pake sambel. Coba saya guyur langsung sambelnya ke badan si cumi ya. Wah, ini perfect banget Besti. Rasa pedas dan asem dari si sambel, pas banget dipaduin sama cuminya. Terakhir nih, kita cobain sotong jumbo. Teksturnya gak jauh beda sih sama cumi. Tapi ini aroma rempahnya lebih berasa banget. Mungkin karena mudah teresap ya. Dengan ukuran 600 gram, sotong ini dibanderol 60 ribu, Besti. Nyapas lah ya dengan porsinya yang jumbo kayak gini. Wow, lihat tuh Besti. Makin malem orderan makin rame. Untung aja udah selesai makan. Kita bukus lagi, ah, buat dicemilin di rumah. Nah Besti, kita udah cek faktanya. Ternyata satu gurita, cumi dan sotong disini emang bener-bener jumbo. Bukan cuma tipu daya kamera doang. Oke, berarti approve ya.